Pasca diterpah pandemi COVID-19, usaha mobil bekas atau Mobgas kembali bangkit, bahkan penjualan mobil bekas tersebut kini telah mengalami peningkatan 50%. Seperti dilapak jual beli mobil bekas yang berada di jualan Bintang Mas, RT03 RW01, Kelurahan Danggewer, Kecematan Cibinongka, Bupaten Bogor. Penjualan mobil bekas tersebut setiap harinya terlihat ramai didatangi oleh konsumen dari warga Bogor hingga luar daerah. Salah satu pengusaha mobil bekas Hartono, 49 tahun, mengatakan usaha bisnis jual beli mobil bekas yang ditekuninya sejak tahun 2012 sempat mengalami penurunan omset akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Dan bisnis usahanya kini sudah kembali normal. Penjualan mobil bekas seperti pickup, mobil box, truk, dan jenis merek lain yang banyak diminati masyarakat hingga penjualannya pun kini mengalami peningkatan 50% dibanding tahun sebelumnya. Mulai 2020 jatuh, sekarang sudah mulai bangkit lagi ya. Untuk penjualan sendiri kemana ini mas? Ke luar daerah pak. Ini mobilnya apa aja sih? Mobil jenisnya build up, wing box, lino, luhan, perdulisir, Mitsubishi, dutro. Untuk harganya sih? Berparias pak. Berapa itu pak? Dari 50 sampai 350. Untuk penjualan unit? 6 sampai 7 unit. Misalnya di masa pandemi ini mulai bangkit lagi ya? Iya, betul. Sebelumnya usaha ini gimana mas? Ya sebelumnya sih alhamdulillah sih. Cukuplah. Kalau untuk ini itu pandemi ya alhamdulillah sampai 10-12. Pandemi bangkrut, sekarang berdiri lagi pak. Berarti ada peningkatan untuk penjualan unitan sekarang itu? Ya alhamdulillah pak, sekarang. Harga mobil bekas yang dipasarkan bervariatif mulai dari harga 50 juta hingga ratusan juta rupiah. Dari Cipinong, Kabupaten Bogor, Suwanda Abriji melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.